SOKO TATAL Pada masa pembangunan Masjid Agung Demak, ketiga soko guru atau tiang masjid sudah dibangun dengan tinggi 17 meter. Namun, satu soko yang dibuat oleh Sunan Kalijaga masih belum sempurna. Tingginya hanya 11 meter, itu artinya kurang 6 meter agar sama tinggi dengan tiga soko lainnya. Kemudian, Sunan Kalijaga mempunyai ide untuk mengumpulkan kayu sisa atau tatal. Kayu tatal yang telah dikumpulkan kemudian digabung dengan soko yang telah dibuat oleh Sunan Kalijaga. Sehingga, permasalahan terselesaikan keempat soko dalam Masjid Agung Demak mempunyai tinggi yang sama, yaitu 17 meter. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Terima kasih.